Pemirsa pelaku pembunuh supir taksi online ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota. Motif pelaku kecanduan judi online. Pelaku bernama Fadli Pranata ditangkap dalam tempat persembunyiannya di wilayah Cibinong. Polisi juga menyita dua buah ponsel milik pelaku, pakaian korban, senjata tajam, dan mobil korban. Motif pelaku membunuh karena butuh uang bermain judi online. Pelaku gunakan aplikasi milik orang lain dengan dalih aplikasi miliknya rusak. Saat tiba di tujuan pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ini menusuk korban pada bagian leher. Pelaku pun dijerat pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pelaku kasus pembunuhan pengendara Ojol yang terjadi pekan lalu berhasil ditangkap polisi. Pelaku nekat lakukan pembunuhan sadis ini dengan berpura-pura sebagai penumpang demi merampas harta benda korban yang akan digunakan bermain judi online. Dan untuk mengetahui motif sebenarnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Kota Bogor Kombespol Henry Fuser. Selamat siang Pak Henry, bagaimana sebenarnya kronologi kasus pembunuhan ini bisa terjadi Pak? Selamat siang Mbak Anggita. Perlu kami jelaskan di sini. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2019 kira pukul 2.45. Yang diketahui dari saksi di TKP. Kemudian kita berhasil menangkap pelaku pada tanggal 2 November 2019 kira pukul 2.45. Dan saat ini tersangka sudah kita amankan di Poresta Bogor Kota. Ada pun motif yang dilakukan oleh tersangka adalah sudah berniat melakukan perampokan. Berniat untuk mengambil uang dari pengudi Grab online ini. Ya Pak, apakah pelaku ini melakukan aksi seorang diri atau seperti apa? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti TKP maupun pengakuan dari tersangka sendiri dilakukan sendiri. Di mana tersangka sudah merencanakan bahwa akan melakukan pengambilan dengan cara memesan aplikasi ojek online. Dari pengamatan polisi bagaimana sebenarnya keseharian pelaku Pak Henry? Sampai dengan saat ini informasi kita dapat pelaku ini tidak memiliki pekerjaan, namun hobinya bermain game online. Jadi kecanduan game online muncul niat untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan tadi. Dengan kekerasan Pak, apakah pelaku mencoba melawan petugas ketika akan ditangkap? Ya, pada saat kita lakukan penggerombakan, korban berusaha untuk melarikan diri sehingga ada tindakan tegas dari petugas mengenai kaki-kiri yang bersantukan. Baik, barang bukti apa saja Pak yang diamankan oleh petugas? Barang bukti yang berhasil kita amankan, pertama dompet uang korban sekitar 400 ribu, kemudian barang bukti cutter, pisau, kemudian baju korban yang digunakan pada saat kejadian, termasuk juga baju yang digunakan tersangka pada saat kejadian. Jadi secara umum untuk barang bukti sudah konflik, untuk diajukan segera diajukan untuk persidangan. Baik, untuk barang bukti sudah komplik. Terima kasih Kapolresta Kota Bogor, Kombespol, Henry Fuser atas laporannya.